Intro Hai guys, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wain dan benar-benar senang sekali siang hari ini Sampai sempat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan merambalkan ada 6 show Yang bakal hoki besar, banyak beruntungan Di akhir bulan, kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Nanti kita akan lihat yang versi Sodiaknya udah, sekarang versi shownya Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang ya, untuk ramalan show, ramalan Sodiak Maupun ramalan artis ya Jadi setiap harinya itu bakal ada informasi terbaru terus Makanya kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Dan loncengnya, jangan lupa ya Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya juga Secara langsung pengen dilihatin tentang jodohmu, keuanganmu, rezekimu, rumah tanggamu Pengen nanya Kok mau nanya aku sama dia cocok gak, bakal nikah gak, misalnya gitu Atau rejeki gimana di tahun ini Usaha gimana kok, kayaknya merosot banget Apa aku mendingan ganti kerjaan, misalnya gitu Pengen nanya-nanya silahkan DM ya Ke Instagram, Instagram saya ada disini ya Di atmarcelwen, jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram, pengen curhat bisa juga ke WA Nomernya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke kalau udah langsung aja saya akan mulai Ada 6 show yang menurut gambaran saya memiliki hoki yang besar ya Banyak keberuntungan ya Keberuntungan secara finansial Soal jodoh, soal usaha Namanya keberuntungan itu bisa datang dari manapun juga ya Nanti kita akan lihat Kamu nikah 5 tahun gak punya anak, tiba-tiba punya anak Nah itu namanya hoki juga Beruntung ya namanya Nanti kita akan lihat dari kartu saya ya Oke, kita akan lihat di kartu yang pertama Saya acak lo kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Kira-kira si okamu termasuk atau tidak ya Yang bakal banyak keberuntungan ya Hoki-hoki yang datang buat kamu di akhir bulan ini ya Di kartu yang pertama Si okamu ini tipe karakter orangnya ini perasa ya Sensitif perasaannya Gampang tersinggung, gampang kasihan, gampang gak enakan, gampang sakit hati Dan dia tipe karakter yang memiliki simpati yang besar sama orang lain Empatinya juga besar sama orang lain ya Dan dia tipe karakter orang yang pandai berbicara Pandai komunikasi, pintar ngomong, pintar merayu Orangnya seperti itu Pandai membucuk juga Dan dia tipe karakter orang yang memang gigih Pekerja keras gitu Orangnya itu pekerja keras banget Pokoknya kalau pengen sesuatu harus dapet gitu Emosinya gak stabil Kadang-kadang emosian gitu ya Marah Tapi kadang-kadang cepat terdak Cepat melupakan Cepat memaafkan Orangnya kayak gitu ya Dia tipe karakter yang emosinya itu gak stabil Alias naik turun Tapi dia tipe karakter orang yang baik hati Apalagi kalau dia dibaikin Dia akan berusaha lebih baik sama orang tersebut gitu ya Orangnya pekerja keras Suka rapi, suka bersih gak? Suka kelihatan kotor, pusut, lecek, berantakan paling gak suka Dan dari terawangan saya Siu ini kamu bakal hoki besar Banyak keberuntungan di akhir bulan ini ya Keberuntungan dalam hal usaha Rezeki, finansial, momongan, jodoh bisa juga Namanya hoki bisa datang dari manapun Keterima kerja bisa juga Ada Siu Ular Siu Ular masuk di kartu saya Yang pertama bakal ada hoki besar di bulan Akhir ini ya Akhir bulan maksud saya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Saya cari kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua Yang bakal hoki besar ya Banyak keberuntungan di akhir bulan ini Tanpa berlama-lama langsung aja Siu ini tipe karakter Siu yang orangnya ini setia Dia kalau udah satu gak mau gonta-ganti pasangan Alias konsisten terhadap pasangan hidupnya Orangnya tipe karakter orang yang baik hati Tipe karakter orang yang enak diajak ngobrol Punya banyak teman Relasinya banyak Memiliki sifat yang ramah Sama banyak orang Sopan santunnya tinggi gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang memang Sedikit apa ya Selektif dalam memilih pasangan Tapi kalau udah dapet yaudah Dia konsisten Bahkan untuk move on dia itu butuh waktu yang lama Susah move on orangnya ya Dan dia tipe karakter orang yang pekerja keras ya Pekerja keras banget kalau kerja itu Dengan penuh peniatan Tanggung jawab Disiplin yang tinggi Orangnya kayak gitu Dan gambaran saya Keberuntungan kamu Alias hoki kamu tuh gede banget di akhir bulan ini Banyak hoki-hoki yang datang sama kamu ya Bentuk keuangan bisa Bentuk usaha bisa Hoki dalam kerjaan Asmara atau Momongan juga bisa ya Nah menurut rawangan saya Atau prediksi saya Disini ada Siu Kambing Bakal hoki besar Di akhir bulan ini ya Siu Kambing masuk di Kartu saya yang kedua Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen diramal pribadi Pengen curhat langsung Dari segi jodohmu Keuanganmu Rezekimu Rumah tanggamu Atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian Dan butuh solusi Butuh curhat Pengen nanya-nanya Kok aku Kira-kira usahanya cocok apa ya Disini cocok gak Keuangan gimana Nah misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow juga Instagram saya Yang gak punya Instagram Bisa ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Kita akan lanjut lagi Di kartu yang berikutnya Siu Kamu termasuk Atau tidak ya Oke lanjut di kartu yang berikutnya Saya tengok kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja ya Di kartu yang berikutnya Untuk siu ini Tipe karakter yang setia Dia tuh kalau udah satu Gak mau gonta-ganti pasangan Alias konsisten terhadap Pasangan hidupnya Setia orangnya Tipe karakter orang yang Memang mudah berintrospeksi diri Kalau salah Dia tuh mau mengakui Kesalahannya Gitu ya Bukan malah pengen Menanya sendiri gitu Enggak Dia tipe karakter orang Yang mudah berintrospeksi diri Tipe karakter orang setia Setia sama pasangan Setia kawan Sama temennya Dia tidak mau menghianati Intinya orangnya kayak gitu Orangnya baik hati Pekerja keras Ya walaupun kadang-kadang Kalau Ngomong kadang-kadang Suka nyakitin orang lain Tapi mungkin Maksudnya bercanda ya Tapi dia tipe karakter Orang yang humoris banget lah Orangnya penuh sanda tawa Dan gak enakan Sama orang lain Gitu ya Dan gambaran saya Dan gambaran saya juga sama Bakal ada keberuntungan Atau hoki yang besar Di akhir bulan ini Menurut rawangan saya Ada Sio Anjing Sio Anjing juga masuk Di kartu saya Bakal ada keberuntungan yang besar Buat kamu di akhir bulan Baik berupa Momongan Atau Keuangan Atau Jodoh Atau Kerjaan Gitu ya Kita akan lihat lagi Di kartu saya Kamu termasuk atau tidak Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapat Hoki besar Di akhir bulan ya Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini Apa ya Keras kepala banget Gitu Bisa dibilang Egois Arogan Pengen menanya sendiri Pengen di ngerti Dan orangnya Paling sulit Diatur Gak suka Kalau diatur-atur Gak suka diomongin Dia tuh orangnya Keras kepala Batuk lah ya Orang mau ngomong apa aja Mental sama dia Gitu Gak dipedulikan Dan dia tipe karakter orang yang Kalau menjalin relasi Itu pintar Maksudnya pintar menjalin relasi Ya mudah bersosialisasi Komunikatif Enak diajak ngobrol Gitu ya Tipe karakter orang yang Rame Menyenangkan Seru gitu Sebenernya seru sih orangnya Nah tapi Gambaran saya juga sama nih Kamu hokinya Bagus banget di akhir bulan Bakal banyak keberuntungan Menurut prediksi saya Menurut kartu saya Disini ada Syokra Atau Syomonyet ya Bakal ada keberuntungan Yang bagus buat kamu Di akhir bulan ini ya Nah keberuntungan finansial Juga bisa Kamu lagi butuh duit Tiba-tiba ada yang nantar duit Nah itu juga hoki ya Kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya ya Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Yang paling beruntung Atau yang hokinya besar Di akhir bulan Syok ini tipe karakter Yang berkarisma Ya orangnya Gengsian Dan suka dipuji Tapi dia tipe karakter orang Yang memang segala sesuatunya Itu direncanakan Mau beli sesuatu Di planningkan dulu Direncanakan dulu Orangnya kayak gitu Dia tipe karakter orang Yang memang pendiam Dan banyak pekerja Enggak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Enggak banyak ngomong Tapi yang penting ada kenyataannya Orangnya kayak gitu Tipe karakter orang Yang pemberani Ya Kalau menghadapi masalah Kalau menghadapi masalah Dengan penuh keberanian Gitu ya Percaya diri yang tinggi Susah move on juga Dan setia Gambaran saya juga sama Bakal banyak keberuntungan Alias hoki Yang nempel Lama kamu Di akhir bulan ini Menurut rawangan saya Ada Syok Macan Syok Macan Masuk di kartu saya juga Bakal ada Hoki yang besar Di akhir bulan Lanjut lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk Atau tidak Tanpa berlama-lama Langsung aja Syok ini tipe karakter Syok yang orangnya ini Memiliki wawasan yang luas Memiliki pengetahuan yang banyak Orangnya tipe karakter yang sensitif Gampang tersinggung juga Gampang terharu Gampang nangis Gampang gak enakan Perasaannya sensitif Dia kalau udah tersinggung sama orang Untuk menyembuhkan perasaannya lama Karena orangnya sensitif Dia tipe karakter Syok yang orangnya sangat gigih Dan pekerja keras Dan dia orangnya Bisa memotivasi orang-orang Di ceritarnya Tipe karakter orangnya Memang enak diajak ngobrol juga Friendly Humble Ramah Kumoris Menyenangkan Orangnya kayak gitu Dia kalau udah kenal Orangnya rame Tapi kalau belum kenal Mungkin akan mengira Dia orangnya sombong Dan gambaran saya Di akhir bulan Kamu bakal banyak hoki Atau keberuntungan Yang datang buat kamu ya Baik segi finansial Jodoh Keuangan Momongan Ataupun usaha Ada siu ayam Siu ayam juga masuk di kartu saya Menurut prediksi saya Hoki-mu bagus banget Di akhir bulan ini ya Nah itulah tadi Ada 6 show Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Dan buat kalian yang udah nonton Please silent Jangan ditulis di komen Dan buat kalian yang pengen Diramal pribadi langsung ke saya Dari jodohmu Keuanganmu Rezeki rumah tangga Asmara Silahkan DM ke sini Ya Di Instagram saya Di atmarchalwen Jangan lupa di follow Yang gak punya IG Silahkan ke WA Nomor saya Dari kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Sama saya Marcel Wain Dan sampai jumpa di video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax